Perusahaan konsumer Indofood sukses makmur akan menerbitkan obligasi berdenominasi rupiah. Produsen mie instan ini akan menunjuk enam penjamin emisi efek. Dari keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, penjamin emisi efek yang ditunjuk antara lain Mandiri Sekuritas, BCA Sekuritas, dan Indo Premier Sekuritas. Indofood sendiri memiliki surat utang yang jatuh tempo pada 13 Juni 2019. Nilai obligasi yang harus dilonasi mencapai 2 triliun rupiah. Obligasi bernama Obligasi Indofood Sukses Makmur 7 tahun 2014 itu memiliki bunga tetap 10,12% dengan tenor 5 tahun. Saham emiten berkode INDF ini ditutup menguat 0,99% akhir pekan lalu. Terima kasih.